Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alphite Sport TV di berita seputar olahraga Berikut hasil pertandingan hari keempat babak perempat final Indonesia Open Jumat 26 November 2021 Serta jadwal berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Hasil Indonesia Open hari keempat babak perempat final Jumat 26 November 2021 Pertandingan sektor ganda campuran Wakil Indonesia Hafiz Faisal dan Gloria Emanuel Wijaya Kalah permainan 3 game atas wakil Denmark Mathias Christiansen dan Alexandra Boye Dengan skor 21-14, 11-21, dan 18-21 Hasil pertandingan sektor ganda putri Grecia Poli dan Apriani Rahayu Menang permainan 3 game atas wakil Jepang Mayu Matsumoto dan Ayako Sakuramoto Dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-18 Hasil pertandingan sektor tunggal putra Jonathan Christie lolos ke babak semifinal Setelah wakil Denmark Ander Anton Set mengundurkan diri karena cedera Hasil pertandingan sektor ganda putra Marcus Fernandi Gedeon dan Kevin Senjaya Sukamulyo Menang permainan 3 game atas wakil Malaysia Ong Yosin dan Theo Eyi Dengan skor 14-21, 21-14, dan 21-16 Hasil pertandingan sektor lainnya Anseo menang 2 game langsung atas Pitaya Poncaiwan Yuta Watanabe dan Arisa Higashino Menang 2 game langsung atas Tang Cunman dan Siingsut Ponpawe Cok Uwong menang permainan 3 game atas Akane Yamaguchi Rakchanok Intanon menang 2 game langsung atas Asuka Takahashi Dan Pusarlah Fesindu menang permainan 3 game atas Sim Yujin Jadwal pertandingan sektor ganda putra lainnya Fajat Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi wakil Jepang Akira Koga dan Taichi Saito Jadwal pertandingan terakhir sektor ganda putri Bebriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi Akan menghadapi wakil Jepang Nami Matsuyama dan Ciharu Shida Jadwal pertandingan terakhir sektor ganda putri Jadwal pertandingan terakhir sektor ganda putri Itulah hasil dan jadwal Indonesia Open tahun 2021 Terima kasih telah menonton video ini Salam Olahraga Terima kasih telah menonton video ini